Pemisah warga Geger usai viral pernikahan siri sesama jenis dengan pemalsuan identitas pempelai pria kepada keluarga pempelai wanita di kampu Cimalang, Dewa Dewasa Pakuwon, Kejamaatan Soekaras Bici Anjur. Tidak kuat menahan malu, pemisah pempelai wanita memilih kabur meninggalkan rumahnya sejak dua hari yang lalu lantaran merasa tertipu. Sedangkan yang mengaku sebagai mempelai pria memalsukan identitasnya ini bernama Ahdiat, seorang wanita asal Kalimantan Barat masih berada di rumah warga karena harus menyelesaikan hutang sebesar 57 juta rupiah untuk biaya resepsi pernikahan dan harus dilunasi. Bupati Cianjur Herman Soherman saat mengunjungi rumah keluarga mempelai wanita mengatakan keadaan keluarga mempelai wanita masih terpukul atas musibah yang menimpanya. Apalagi setelah ramai ternyata suaminya adalah perempuan dan menjadi perbincangan. Kini mempelai wanita meninggalkan rumah sejak dua hari kemarin lantaran malu. Atas kejadian ini pihak keluarga perempuan semuanya tertipu, serta seluruh tamu undangan yang hadir juga tertipu. Hingga saat ini keluarga sekarang masih terpukul atas peristiwa ini. Sebelumnya pihak KUA suka resmi sudah menolak saat pria mengaku Ahdiat itu datang sebanyak tiga kali ke KUA tanpa membawa identitas diri dengan alasan masih tertinggal di Kalimantan. Ya intinya ya, intinya ini ketipu. Jadi keluarga mempelai perempuan itu adalah agama Islam yang lupan itu. Dia tahu mengasalah pernikahan sesama jenis dosa. Dan saya tanya, karena ketipu ini, termasuk alim ulama di sini ketipu. Tapi dari kantor kementerian agama KUA sudah tiga kali memberikan informasi. Sementara itu perempuan pemalsu identitas menjadi laki-laki saat ini berada dalam pengawasan pihak kepolisian terkait adanya hutang-piutang kepada salah satu warga sebesar 57 juta rupiah untuk resepsi pernikahan. Heri Setiawan, Bandung TV